assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya garis tumulyono di video kali ini saya akan membahas tentang realme band ini udah saya miliki beberapa bulan yang lalu ya udah saya pakai sekitar kurang lebih tiga bulanan ya dan ini saya akan membahas tentang kelemahan di realme band ini saya reviewnya pas jam 12 malam Hai jam 00 di video kali ini saya hanya akan membahas kekurangannya satu ya nanti untuk kelebihannya di video selanjutnya sekarang kekurangan yang pertama yang dimiliki oleh realme band ini yaitu strapnya menurut saya strapnya ini terlalu tipis dan agak kaku ya setelah dipakai beberapa bulan itu adalah kekurangan yang pertama di realme band ini kekurangan yang kedua yaitu dia belum touch screen nih dia belum bisa ya belum bisa touch screen ini tuh seperti mi band 2 jadi dia hanya mengandalkan satu satu menu disini ya untuk mengganti-ganti menunya terus yang kedua eh kedua yang kedua ini ya yang ketiga sensor data jantungnya itu nggak otomatis mati ya jadi meskipun dilepas kayak gini ya kadang bukan kadang sih dia memang hidup terus sensor data jantungnya ini jadi kalau dilepas itu tetep membaca gitu ya nggak seperti yang yang saya kan ada satu lagi itu merk huawei dia nggak seperti huawei kalau huawei kan dilepas sensornya itu dia mati nggak kedip-kedip hijau kalau yang ini pasti kedip-kedip hijau terus jadi kalau dilepas pas beberapa menit nanti dia hijau gitu kan kayak membaca tidak tidak jantung nah itu kelemahan yang ketiga dan kelemahan yang empat itu dia tidak ada menu buat berenang jadi kalau buat berenang kita nggak bisa pakai ini dan kelemahan yang kelemahan yang kelima menu olahraga nya terlalu sedikit ini menu olahraga nya saya lihatin di sini ya ini kan udah saya kenikin cuman ada tiga ini menunya menu sport mode kriket atau itu ya kriket juga dan lari terus untuk kelemahan yang keenam dia itu untuk menghitung langkah kakinya nih masih 0 padahal tadi saya udah berjalan kurang lebih 10 langkah kadang dia juga kadang dia juga waktu naik motor kadang dia nambah segitu nambah sendiri untuk sensor penghitung langkahnya ini untuk kelemahan ke 6 dan kelemahan yang terakhir yaitu ini tampilannya itu kurang bagus warnanya itu kalau di bawah sinar matahari nggak nggak kelihatan ini kalau di sinar matahari itu bawah sinar matahari dia kurang jelas nah untuk kelemahannya cukup sekian dan ini adalah kartu nya dia sudah IP68 dan ini untuk menu menu nya untuk kelebihannya akan saya bahas di video selanjutnya di video kali ini hanya membahas kekurangannya saja dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih